Hai Alhamdulillah Yang salam hati saya sahabat-sahabat saya dari Paski di Abu Bakar Patris Jai Haji Jenden Abdul Rokim para tokoh masyarakat disini Alhamdulillah ini yang kedua kali ini saya disini sebenarnya wasilah dari sahabat saya Mas Eplotewe yang menunjukkan bahwa disini butuh tempat ibadah saya cuman menyampaikan ke Pak semua masyarakat disini ini akan ditawarkan tidak ada muatan-muatan politik, tidak ada muatan-muatan kepentingan apapun benar-benar ini lirai talak semata-mata karena ingin menegakkan magam Allah berikut ini supaya kita bisa bermanfaat untuk menyarakan mudah-mudahan menjadi tempat yang paruka menjadi tempat ibadah bukan kesalahan ibadah bersosialisasi dan sekandus menjadi sarana pendidikan nanti insya Allah saya nanti juga ada lahan yang sudah saya beli juga di sebelah nanti insya Allah bisa berkembang lebih ruas lagi ini saya ingin sedikit biar suasana lebih segar tidak ada kejadian yang kebetulan setiap kejadian adalah telah ditentukan oleh Allah SWT termasuk saat ini Alhamdulillah warga Tadu Tentas termasuk ada sebagian dari Cipendok Bisa bersilat hormi dengan Al-Habib Al-Bakar Bisa bersilat hormi dan selama ini hanya dilihat dari Youtube aja Pak Bisa dari Sulaiman dan grup apa itu? Komite Pasukan Beran Mati Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Perkembangan Perkembangan dan kemarin saya itu mendapatkan kabar suatu kabar yang sangat mengembirakan suatu kabar yang membuat kami bersedih kenapa mengembirakan? sesuatu yang dicita-citakan hampir dari mulai berdirinya Kampung Kadulantan sepuluhan tahun saya itu berdawak ber6 tahun Alhamdulillah hakikat dari Allah melisabah daripada Pak Eko sabab dari melata Pak Haji Alhamdulillah termentuklah masjid ini semoga masjid ini membawa keberkatan karena kami pernah berdoa sambil menangis mungkin ini antara kita dengan Allah tapi ini tahadus binikmah bersyukur kepada Allah ketika mulai pertama 6 tahun kebelakang kami kesini dalam acara syukuran Bapak Mamat anaknya kita berdoa semoga di Kadulantan ini ada mesjid hanya Pak Haji saya terima kasih sama Pak Haji diberikan saya sebuah pemberian yang begitu indah kemudian saya bahagia sekali tapi saya banyak yang lebih bahagia dari saya terus baru saya memahami waktu kecil saya pikir kebahagiaan itu ketika kita diberi orang tapi setelah kita dewasa ini baru saya pahami kebahagiaan itu ternyata ketika memberi orang kita jauh-jauh berjalan di Jakarta naik untuk ketempat ini hadir mulia letih memang terasa tapi bahagia insya Allah semuanya teman-teman semuanya bahagia ya dikaiti semua bahagia kalau gak upar lagi sih insya Allah kita tunggu beresmian penyerangan musalah yang ketiga yang bagi amin kita akan berlanti terus kurang-kurang sampai 100 musalah 100 kali udah ya lumayan jadi undangannya dari pagi hari minggu depan undang pagi lagi semoga Allah kita pahami kalau kita saling mencintai karena Allah seling mencintai bukti cintai itu apa kita ikuti bersama-sama amin 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 amin